Sisa minuman, yaitu air minum yang tersisa dalam gelas atau cangkir. Ulama menyebutnya dengan Al-Asar. Hukumnya suci, sisa minuman manusia, baik lelaki, wanita, orang yang junub, atau wanita haid. Disebutkan bahwasannya Rasulullah SAW pernah meminum sisa minuman Aisyah. Disebutkan bahwasannya Rasulullah SAW pernah meminum sisa minuman Aisyah. Ketika ia sedang haid, bahkan bibir beliau pun diletakkan tepat pada tempat bibir Aisyah sebelumnya. Sisa minuman kucing juga suci. Rasulullah SAW bersabda menjelaskan tentang seekor kucing yang minum di bejana. Beliau berkata yang artinya, kucing tidak termasuk binatang najis. Dia adalah binatang yang ramah dan senantiasa berada di sekeliling kalian. Di antara sisa minuman yang suci adalah sisa minuman binatang yang halal dimakan. Kuda, keledai, domba, burung, dan lainnya. Karena hukum asal sesuatu adalah suci. Dan tidak ada dalil yang menunjukkan kenajisannya. Namun, sisa minuman anjing adalah najis. Sabda Rasulullah SAW yang artinya, Bersihnya bejana kalian jika dijelat anjing adalah dengan mencucinya sebanyak tujuh kali cucian pertamanya menggunakan tanah. Demikian juga dengan sisa minuman babi. Firman Allah Ta'ala katakanlah, Tidak mendapatkan dalam apa yang diwahirkan kepadaku, illa an yakuna meytaan, au daman masfuhah, au lahmahin zirin, fa'innahu wijs. Karena semua itu kotor atau najis. Al-An'am ayat 145 Sebagai tambahan untuk menambah wawasan, hukum asal sesuatu kecuali terdapat hal-hal yang menunjukkan kenajisannya. Apabila najis berubah dalam bentuk yang lain, seperti kotoran keledai yang dibakar, maka ia berubah warna menjadi abu-abu, dengan demikian ia dianggap suci. Jika najis mengenai suatu yang tidak diketahui tempatnya, maka wajib semuanya dicuci. Hal ini menunjukkan Islam sangat memperhatikan kebersihan manusia yang diciptakan oleh Allah ke dalam sebaik-baik bentuk. Terima kasih telah menonton!